Terima kasih. Untuk pemanfaatan konten PSB di sekolah, untuk saat ini kita sudah pasang perangkatnya di perpustakaan yang nanti akan dimanfaatkan oleh seluruh pengunjung perpustakaan, baik murid ataupun guru. Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan bantuan berupa perangkat user, kemudian 4 buah laptop dan 1 unit in focus. Dan insya Allah ke depannya itu akan dimanfaatkan khusus untuk mengakses rumah belajar dan akan dimanfaatkan oleh seluruh murid juga guru-guru di Ashifat. Untuk pemanfaatannya di sini yang akan dipokuskan kepada seluruh murid tentu saja, kemudian guru-guru yang mengajar ya. Guru-guru staff juga bisa memanfaatkan itu karena bisa menambah wawasan gitu kan. Karena di dalam portal rumah belajar itu bukan cuma materi pelajaran saja, namun banyak juga video dokumenter yang kita bisa akses. Kemudian video tutorial aplikasi ya yang menarik juga gitu kan, tidak jauh menarik dari video-video yang ada di Youtube tentunya gitu. Jadi semuanya bisa memanfaatkan itu, bisa mengakses sepuasnya gitu. Untuk mengakses secara offline, kita sudah disediakan satu user komputer ya yang ditempatkan di perpustakaan. Di sana adalah pusat dari portal rumah belajar. Jadi setiap murid yang berkunjung ke perpustakaan bisa mengaksesnya secara offline tanpa memakai data kuota atau internet. Kemudian guru-guru juga bisa memanfaatkannya. Di kelas, tentu saja bisa gitu kan, karena memang usernya sudah ada gitu kan, tanpa menggunakan wifi. Nah kemudian yang kedua, secara online, tentu saja secara online ini kelebihannya lebih luar biasa gitu kan. Jadi para murid atau guru bisa memanfaatkan portal rumah belajar ini di mana saja, kapan saja. Asalkan tentu saja kuotanya ada, seperti itu. Jadi perasaan saya selama menggunakan pusat sumber belajar adalah, jadi pusat sumber belajar itu selama membuat kita lebih mudah dalam belajar, memberikan lewasan yang lebih mudah untuk dicerna dalam pikiran kita. Kalau kata saya sih, seru-seru aja, karena kan di kelas kita belajarnya pakai buku, jadi dengan fitur ini kita bisa belajar dengan cara yang berbeda, yang lebih menarik. Jadi manfaatnya tuh kita bisa belajar lebih banyak, juga bisa mencari-cari kayak sumber-sumber materi gitu lewat rumah belajar ini. Selain pelajaran-pelajaran di sekolah, kita juga bisa tahu pelajaran-pelajaran yang lain, bisa tahu dokumenter tentang kota-kota lain di Indonesia. Ya, selain itu juga ada video-videonya kan, jadi kita lebih mudah mengaplikasikannya, mempraktikannya. Terus kita juga nggak jenuh kan ngeliatnya, nggak cuma ngeliat tulisan doang, tapi ada videonya. Saya lebih suka ses konten video, karena lebih ada suaranya kan, lebih menarik lah. Jadi nggak jenuh, nggak jenuh ngebaca terus. Ya, kalau saya lebih kebanyakan materi-materi, kayak teori-teori apa aja gitu. Misalnya tentang sejarah-sejarah, apalagi hitung-hitungan gitu. Banyakin buku ceritanya juga, jadi buku bacaan selain pelajaran, jadi ya mungkin ada unsur-unsurnya, unsur-unsur pengetahuannya. Terima kasih Fustekom Kemdikbud, dengan ini belajar menjadi mengasihkan dan menyenangkan. Rumah belajar, belajar untuk semua!